I'm surprising! I love my... Kebayang gak sih kalau disuruh cobain sensasi pengalaman siksa kubur? Nah kali ini tim Tauf TV sedang berada di SIGIFI Ion Mall Jakarta Garden City Berkesempatan mencoba siksa kubur experience Kalau dari luar sih vibesnya udah berasa banget ya kayak di filmnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Tauf TV Kali ini aku lagi ada di SIGIFI Ion Garden City Cakung Jakarta Timur Kali ini aku mau nyobain siksa kubur experience setelah kemarin aku nonton film siksa kubur karya Joko Anwar Jujur aku deg-degan banget buat masuk ke dalam Gimana? Penasaran? Yuk ikutin aku Untuk bisa merasakan sensasi dalam kubur ini Kamu cukup merogoh kocek sebesar Rp79.000 di weekday Dan Rp89.000 pada akhir pekan Nah kebetulan banget nih saat ini sedang ada promo untuk harga tiket masuknya Yakni mulai dari Rp44.500 saja Sebelum masuk ke wahana Petugas akan memberikan arahan apa yang diperbolehkan dan dilarang Selama menikmati pengalaman siksa kubur di dalamnya Nanti kamu akan diberikan semacam tali pocong Yang bisa digunakan untuk melambaikan tangan di CCTV jika ingin menyerah Langsung aja yuk kita coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan nilai yang bisa diambil gak dari siksa kubur experience ini? Jadi aku jadi bisa tau aja Ntar kita di siksa kubur jadi kayak gitu Mau coba lagi gak kak? Mau sih tapi ada takut juga 50-50 Jadi gimana perasaannya tadi di dalam? Seru dan takut sih Karena di dalam tuh jujurnya gelap dong naik jam skernya Itu yang bikin takut sebenernya Oke terus ada gak nilai-nilai yang bisa kakak ambil dari siksa kubur experience ini? Untuk nilai-nilai ya buat teman-teman semua Makanya jangan banyak-banyak berbuat dosa Kalau kalian gak mau ngalami siksa kubur Nah itu tadi teman-teman experience aku di dalam Di siksa kubur experience ini Jadi pas baru masuk tuh auranya udah beda Pokoknya kalian harus coba Tapi ntar dulu Di dalam Islam itu siksa kubur kayak gimana? Yuk kita tanya Ustadz dulu Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu napsin za'ikotul ma'ut summa ilayna turja'un Yang artinya setiap yang berjiwa Yang mempunyai jiwa itu semuanya akan menghadapi kematian Dan hanya kepada kamilah kata Allah mereka akan dikembalikan Nah disini setelah kita menghadapi kematian Kita akan kembali kepada Allah Tapi sebelum itu kita akan bertemu dulu ke alam kubur Bertemu dengan malaikat munkar dan nakir Nah di dalam hadis Rasulullah s.a.w. berfirman Yang mana inti dalam hadis ini adalah Bahwa Rasulullah berjalan di suatu kuburan Dan melihat ada dua orang yang diazab Yang pertama karena dia tidak membersihkan diri ketika Buang air kecil Dan yang kedua yaitu dia tidak Mereka adalah orang yang suka mengadu domba Nah sedangkan dosa yang kecil aja bisa diazab begitu berat Apalagi dosa yang besar seperti itu Nah itu tadi penjelasan dari Ustadz Jonaidi Bagi kalian yang ingin mencoba Pengalaman baru di Siksa Kubur Experience Kalian bisa datang langsung ke Ion Garden City Jakarta Timur Sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 Kalian harus coba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Tidak